Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin share ini di bidang tanaman yang awet ya tanaman kelapa tapi admin akan bagikan ke teman-teman semua ilmu dari nenek moyang admin ya alhamdulillah hari ini admin akan bagikan ke teman-teman semua nah teman-teman di depan ini ada tanaman kelapa nah ini yang ini ini buahnya agak banyak ya atau yang disebut dengan lebat dan ini yang ini ini tidak lebat ya nah admin akan bagikan ke teman-teman semua rahasianya di bawahnya di akarnya ini di akar pohon kelapa ini dan di akar pohon kelapa ini seperti apa admin akan bagikan ke teman-teman semua admin mendapatkan ilmu ini dari nenek ya dulu nenek selalu menanam kelapa walaupun sudah tua dan alhamdulillah walaupun sudah tua waktu itu tapi tetap bisa menikmati hasil kelapanya dan ini sekedar inspirasi bagi petani kelapa ya tidak ada kata terlambat untuk menanam kelapa ya karena kelapa itu sekali tanam panen berkali-kali nah untuk ilmunya nah untuk ilmunya kali ini admin akan bagikan ke teman-teman semua ilmu cara melebatkan buah kelapa ya admin akan bagikan apa rahasia tanaman kelapa ini supaya berbuah lebat kita akan kesana sahabat tani yuk ikuti terus sahabat tani admin akan tunjukkan ke teman-teman semua apa rahasiannya dibalik lebatnya buah kelapa ini sahabat nah sekarang sudah agak dekatan ini yang tadi yang agak lebat dan itu yang disebelahnya itu yang tidak lebat kita akan cari rahasianya kenapa kok yang ini lebat sementara yang itu tidak yuk kita lebih dekati lagi ini pohon kelapa ya kita dekati lagi sahabat nah ini ini pohon kelapa yang diatasnya lebat tadi ya dan yang itu itu yang tidak lebat sahabat tani ya kita cek yang tidak lebat dulu sahabat tani ya ya kita dekati sahabat ini ilmu dari nenek ya tapi sekarang memang nenek Alvin sudah meninggal dunia sahabat tani ya sudah lemarum kita akan bahas ilmunya saja disini nah sahabat ini adalah tanaman kelapa yang buahnya jarang sahabat tani ya ini buah kelapa yang buahnya berapa tuh 1,2,3,4 1 manggar kalau kata orang itu cuma ada 4 ya 1 tangkai buah cuma ada 4 kita akan bagikan ke teman-teman semua rahasianya kenapa ini buahnya jarang ya nah sahabat dulu nenek Alvin di dekat perakarannya ini dekat perakaran kelapa ini selalu membakar sabut-sabut kelapa ini nah makanya tanaman kelapa nenek Alvin lebat nah disini disini tidak ada ya tidak ada yang bekas pembakaran sabut kelapa nah inilah salah satu kenapa pohon kelapa ini buahnya kurang lebat sebetulnya kalau ini dipakar disini ini akan melebatkan buah kelapa sekarang kita buktikan ke yang disebelah sana sahabat tani kita lihat yang disebelah sana apakah ada bekas bakaran yuk kita dekati nah sahabat bisa teman-teman saksikan ini akarnya bekas dibakar sahabat ya nah ini lihat nah ini ini bekas bakar-bakaran dan ini sekedar informasi juga ini jamur-jamur yang seperti ini yang jadi penyumbur tanaman Maman Arja Channel ya bentuknya seperti ini bulat-bulat seperti ini ini jamur penyumbur tanaman ya kalau menurut Maman Arja Channel tapi namanya juga tidak tahu ya Maman Arja Channel sendiri tidak tahu namanya apa tapi yang pasti kalau tanaman ada yang bulat-bulat seperti ini itu tanamannya subur nah sahabat kita kembali ke kelapa ya ini salah satu cara melebatkan tanaman kelapa ya ini ilmu dari nenek admin ya Alhamdulillah admin bisa bagikan ke teman-teman semua inilah rahasia melebatkan tanaman kelapa ya bisa kita saksikan kita lihat dari jauh ya kalau dari bawahnya sulit ya untuk melihat buahnya kita agak jauhan tapi yang penting pohonnya yang ini ya nah yang ini kita lihat ke atas ya nah yang ini ya pohonnya ya kita lihat ke atas nah seperti itu buahnya mantap kita hitung dari sini sahabat 1,2,3,4,5,6,7,8 ya itu 1,2,3,4,5,6,7,8 itu yang kelihatan aja dari sini ya ada 8 buah ada 8 butir per manggarnya atau per tangkai buahnya oke sahabat terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau